oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel pesanan kita semua di Indonesia kamera oke kembali lagi bersama saya Aisyah disini saya akan membahas tentang macam-macam angle dalam fotografi apa aja sih macam-macam angle nya yang perlu kalian ketahui langsung aja kita bahas terima kasih sudah klik video ini jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari ingat subscribe itu gratis gratis gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys selamat menonton oke teman-teman langsung aja kita bahas macam-macam angle dalam fotografi yang pertama ada medium angle atau medium shoot medium shoot itu kayak gimana sih nanti ada jangkanya seperti ini jadi medium angle itu sejajar dengan pandangan mata kalian di kamera kalian itu shootnya seperti ini jadi itu sejajar jadi kalau kameranya disini itu harus sama dengan objeknya jadi itu namanya medium angle atau medium shoot biasanya itu hasilnya ditunjukin ke di setengah badan kalian oke kemudian selanjutnya ada low angle low angle itu biasanya kita mengambilnya dari bawah jadi untuk objek atau ya untuk objeknya kita namanya dari bawah tapi bawahnya itu kameranya posisinya di setengah badan kalian itu untuk low angle atau biasanya itu di bawah lutut kalian itu masih dalam low angle tapi kalau yang top eye angle itu kameranya menyentuh di tanah tanah jadi shootnya itu kameranya menyentuh tanah dihadapkan ke objeknya jadi itu namanya form high angle oke kemudian yang selanjutnya ada high angle high angle itu diambil dari atas objeknya jadi kalau kalian lagi foto biasanya itu diambil dari atas kursi atau atas apa itu namanya high angle ya kemudian ada yang namanya extreme close up extreme close up itu hanya menunjukkan satu anggota tubuh kalian contohnya hanya menunjukkan mata kalian aja itu namanya extreme close up tapi kalau yang close up close up itu biasanya menunjukkan wajah kalian aja jadi biasanya itu sepunda dingin itu namanya close up dan kemudian ada yang namanya bird eye angle bird eye angle itu biasanya kita mengambil view pemandanan jadi gunung itu kelihatan tapi dari atas ya dan biasanya itu kayak bangunan-bangunan gitu oke teman-teman sampai disini aja video kali ini buat kalian para anak muda yang mau lanjut ke dunia fotografi jadi kalian bisa pelajari macam-macam angle-nya dan kalian bisa pelajari juga tentang triangle exposure di video kita sebelumnya buat kalian yang sudah menonton terimakasih banyak kalau ada kekurangan dan kelebihan mohon maaf sebelumnya kalian bisa komen di kolom komentar yang membutuhkan ya saya Aisyah pemin hundur diri terimakasih banyak salam sahabat salam sahabat salam sahabat salam sahabat salam sahabat salam sahabat